Fadel Bajideh mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kerekemen PBPA Rabu 23 Oktober. Dalam kedatangannya itu, Fadel didampingi oleh kuasa hukum, Resman Nasution dan juga keluarganya. Fadel mengaku ingin memberikan informasi terkait apa yang dialami oleh Putri Nikita Mizani, Laura Mizani. Fadel mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah informasi terkait persoalan yang terjadi di balik laporan Nikita Mizani terhadapnya. Informasi tersebut Fadel himpuh dari berbagai sumber kepercaya, termasuk kerhatan sang kekasih, Laura Mizani. Sementara itu, kuasa hukum Fadel, Resman Arief Nasution, mengatakan bahwa pihaknya hendak memasukkan laporan di Kementerian PPP. Kendati demikian, Resman Belumu menjelaskan secara gamblang mengenai laporan tersebut, termasuk kaitan laporan itu dengan dugaan penelantaran yang sempat dilayangkan pihak Fadel beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Fadel Bajideh menjadi terlapor dalam laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mizani. Dalam laporan itu, Fadel diduga telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi terhadap Putri Nikita Mizani, Laura Mizani. Terima kasih telah menonton!